Halo guys, kembali lagi di channel Asrylaun Dan hari guys, gue ke lagi gabut Jadi gue mau buat tutorial yang sangat aneh Yang sangat absurd Ya, betul sekali guys Gue hari ini mau buat yang namanya Tutorial buat rumah dengan kepalanya LSTL ya guys ya Jadi, disini kalian bisa liat disana ada gunung Disini bekas tutorial kemarin gue Jadi ini gue udah buat wungs-wungs Dan hari ini guys, gue mau buatnya rada konyol Oke, jadi caranya gampang banget ya guys Kita pake terracotta ya guys Kita pake terracotta Gini kan, kita butuh terracotta hijau gitu Nah, disini Oh, kalian juga butuh ini guys Kalian juga butuh bul merah Dan terracotta kuning guys Nah, ini kan kayak ada itunya kan Apa namanya istilahnya? Gue lupa namanya guys Kelendang apa sih? Ya, gak tau lah itulah intinya Intinya, disini dia dua Ya kan? Disini dua Terus disini satu Dua lagi Disini Kayak begini, oke? Kita mau buatnya dia rada menonjol keluar dikit Oke, oke, nah Jadi ini kita kayak Istilahnya kayak buat ini guys Kalian pernah liat gak sih? Ya, menurut gue kalian udah pernah liat semua Jadi kayak patung-patung Hokage gitu Yang nyangkut kepalanya Nyangkut-nyangkut gitu Di gunung-gunung Nah, kita buatnya begini Jadi kita buat begini Ya kan? Ini tutorial paling absurd yang pernah gue buat ya guys ya Jadi jangan tanya kenapa Kenapa gue mau buat begini? Beneran gak ada alasan Karena cuma pingin iseng dong Nah, oke Nah, kita udah buat gitu guys Nah, jadi tengah-tengahnya di kuning ini kan Nah, setelah itu kita lanjut lagi Kayak di sebelah Kita buat begini lagi Oke, kita buat begini Nah, setelah udah jadi Kita mau buat ini ya guys Buat kepalanya guys Nah, kepalanya itu disini guys Nah, jadi ini kayak Build Battle di Hypixel gue kemarin ya guys ya Oke Jadi, beneran gue ulang lagi Jadi ini kotaknya Jadi satu kotak sini Satu ini Jadi kuning-merah, kuning-merah Udah Kuning-merah, kuning-merah Udah, lurutannya begitu aja lah Nah, terus ini kita isi aja Kayak isi bagian bawahnya sini Kita bikin ini begitu Kita, aduh Kita bikin naik Sesuai dengan kebutuhan Intinya kita harus buatnya kotak guys Jadi cara kalau mau tau Ini kotak Kalian tinggal buat garis diagonal aja tuh guys Karena ini untuk temporary block Jadi kalian gak perlu mikirin Itu cara buat kotak tuh begini doang Gue cuma mau kasih tau doang Tuh Cara buat kotak Dia tuh begini Nah, ini udah pasti kotak guys Kotak simetris ya guys ya Kotak yang sangat simetris Oke Setelah itu kalian udah tinggal hancurin aja Itu cuma terus sementara doang Nah, disini kita sama lagi disini Kita harus hitung juga guys Nah, ini kan kayak Dalemnya begini Nah, ini kita hancurin dulu sampingnya guys Berarti Oke Jadi kita disini ubah Kuning-merah Kuning-merah Nah, disini guys Sat-sat-sat-sat-sat Nah, gitu guys Nah, jadi tengahnya disini Tengahnya disitu Kita tinggal buat aja Kita isi aja Biar kita pakai mode edit aja Biar ada cepet Jujurnya guys Gue gak tau guys Ini apaan ya guys ya Mukanya L-Steel Ini mukanya L-Steel Kita buat gitu kan Kan sangat goblok gitu Kemarin Soalnya gini guys Soalnya kemarin kita udah buat kan Di build battle Nah, sekarang gue mau buatnya Di tutorial build gitu kan Kan kapan lagi guys Buat rumah-rumah begini Oke Ini berapa sih? Taranya 12 Oke, jadi sampai sini Sampai bawah sini Dia itu berarti kita harus tag 12 Ini juga sama 11 Nah, ini juga kita sama Harus kita copy Kita copy pasta Jadi, jadinya kalian isi semua aja Bagian sini Tuh Intinya bikin kotak lah Kotak begini dah Oke, jadi Ini udah pas belum tuh 10 Oke 12 ternyata Oh ya Itungannya Nah, dari sini ke sini 11 Oke, 11 10 Oke, jadi di bagian sini kita tutup Oke Kita bikin begini Oke, dah Nah, jadi rumahnya Ini 12 x 12 Eh, kayak kali 12 Kan hitung sampe bawah situ Dia Jadi 12 x 12 Setelah udah selesai Nah, harus sih bagian sini Ini kan karena gue pake rotetit Gue stuck Jadi kayak ini hijau Sebenarnya Dalamnya gue mau bikinnya Pake ini ya guys ya Pake kayu Nah, alasan pake kayu Kenapa? Karena gue mau buat interiornya juga guys Kayak layout interiornya Nah, setelah itu guys Setelah kalian udah buat begini Kita bisa buatnya Kulitnya Kulitnya dipake terak Pake terakota Jadi ini banyak banget pake terakota Jadi terakotanya tuh Dia lebih masuk satu blok Jadi masuk blok gitu Biar ada namanya apa guys? Ya Namanya Namanya Dep Pendalaman ya guys Sumpah Sumpah guys Gue kenapa buat tutorial begini sih guys? Hah? Kenapa gue buat tutorial begini? Astaga Oke Oke Kita buat ini lagi Kita tutup Kita tutup dulu Ada apa dengan aku hari ini guys? Gue buat tutorial Pokoknya Lestial gitu kan? Kayak Krak gitu Kayak gamut banget gitu Padahal tutorial tuh banyak banget guys yang lainnya Nah Nah tuh guys Kepalanya Lestial ya guys Kita tinggal tambahin Rambut-rambutnya Dan juga Tambahin matanya Jadi matanya disini Mungkin Gue liat-liat dulu guys Oke bener-bener Oke bener guys Jadi matanya tuh dari atas kalian Atau dari bawah sama aja Hitung Jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Jadi tengahnya ya Tengahnya itu Nah setelah itu kita harus buat mulutnya Mulutnya Dia mulutnya gimana sih? Ya mulutnya Mulutnya Lestial Lestial malah gak ada mulut kali ya guys Menarik Oke guys Jadi tadi gue udah liat Udah liat Apa namanya Udah liat Tugal skinnya Lestial Jadi tuh senengah Lestial tuh matanya dia lebih Jadi mata dia tuh lebih bawah Lebih ke bawah sini Nah jadi tuh ini nonongnya nih Terlalu besar guys Jadinya Jadi Dengan cara gampang Kita bisa menggunakan teknik ini ya guys Memperpendek ya guys Nah caranya tuh kalian tinggal begini aja Ngelancurin begini Ya kan Karena kalian tambahin begini Paham gak? Jadi kayak buat sudut gitu tuh guys Jadi istilahnya Kalo misalkan ini bolong nih Kalo ini bolong Jadi ini L Bentuk L L kebalik ini Terus ini juga L Pokoknya bentuk L L L gitu lah Nah gitu guys Nah ini Dengan cara begini Kalian sudah membuat Kepalanya lebih sedikit Ada nonongnya guys Nonongnya jadi gak terlalu terlihat gitu Oke Nah Kita membuat rambutnya Lestial Rambutnya Lestial Anaknya pake warna apa ya Mungkin kita pake ini kali ya guys Yang pake rambut Ushi Ubi U Ya itu kali ya Kita pake wool gitu kan Pake wool Pake purple wool Oke Nah ini guys ya Kita pake rambutnya dia Rambut dia kalo gak salah begini Mungkin ya Gue tebak-tebak aja Nanti gue jelasin Oke Nah jadi pokoknya gini guys Secara gampangnya gini Kalian isi 3 layer Jadi 1, 2, 3 Isi Terus itu kalian tambahin begini Bentuk L kebalik Terus disini bagian yang itu 2, 3 Kayak gini Terus satu lagi disini Biar disitu Biar tambahin sedikit Rambut yang nyasar Biar keliatan natural Nah Jadi kalian bikin L kebalik Disini juga bikin L kebalik yang lebih panjang Terus harus satu Begitu ya Simple kan Nah Terus itu kalian disini tambahin lagi Wool Wool begini Wool begitu Nah begitu Jadi yang ini jangan diisi begini Nanti terlalu simetris Aneh Jadi menurut gue Begitu aja Kita buat begini ya Nah buatnya begini deh Satu Satu Bentuk kayak gini lagi Terus sambungnya nih sampai sini Jadi 1, 2, 3, 4, 0 Nah gitu aja guys Alasannya kenapa gue buat gitu Biar keliatan ada depthnya ya guys Biar keliatan lebih cakep Nah untuk atas ya Kita gak mau terlalu flat banget Jadi kita buat Jadi ini ada Ada ini ya guys Kayak ada lengkukannya gitu ya Kita buat ada lengkukannya dikit Badi ya guys Jangan Jangan tanya kenapa gue buat tutorial semacam ini Karena ya yang tadi gue bilang Rada gabut Dan Kita mau coba bikin tutorial yang ini ya Tutorial yang sangat Upsort gitu ya Kalian Kalian next Ini guys Apa Bisa rekomen guys Apa tutorial yang aneh-aneh lagi Apa Ini soalnya aneh banget Rumahnya palanya LSTL Nah guys Kita pake wool Ya kan Pake wool Terus kita pake Ini Matanya dia kan Kayak hijau gitu kan Sejurnya guys Matanya rada aneh guys Kayak terlalu lebar Jadi mungkin gue kayak Mungkin begini ya Kita begini ya guys Nah kita begituin Nah lebih natural guys Lebih Lebih keliatan natural lah Intinya lebih Lebih cakep dikit Oke Walaupun disini rada aneh Menurut gue masih rada lebar Mungkin kita bisa tambahin ini juga Kayak jaket ya Jadi jaketnya begitu Nah disini guys Kan lantainya disini Nah disini nanti kita harus isi lagi guys Bahwanya Oke Bahwanya kita harus bikin tangga ke atas Tapi sebelum itu guys Ini kita ganti dulu Kita butuhin namanya Lime Kita butuh lime Kayak kita butuh lime Mungkin pake lime yang pen aja kali ya Biar ada kayak depthnya juga Biar tidak terlalu sepi Nah disini juga kita pake glass Jadi mungkin jangan pake wool kali ya Nah kayak gini lebih bagus guys Lebih keren Lebih mantap Oke Ini kalo kita tambahin alis Aneh gak sih guys Penasaran gue Anjay Anjay Mukanya LSTL Gaming guys Tapi kalo kasih kayak gini Aneh juga ya Tunggu Penasaran gue guys Penasaran ya Rada sorry Nah Nah Ini apaan guys Jangan pembayang kita tambahin alisnya juga guys Biar keliatannya lebih menarik dikit Kita jadikan terlalu mirip-mirip amat Cuman ya Oke lah ya Mungkin Masuknya kita dari samping sini ya kali ya Dari tangga sini nih Nah Gitu guys Jadi guys Rada sorry ya guys Kalo hari ini tutorial rada absurd guys Sudahlah ya Kita mau have fun Nah Jadi Jadi kita buat tangga nih ceritanya kan Tunggu Jadi kita tangga disini Tentanya rada masuk Oke Kita masuk sini Kita masuk sini Masuk sini Kan Kita masuk sini Udah gitu Kita tinggal buat jalanannya aja sih guys disini Sabar ya Ini kita tinggal tambahin kayak pager juga disini Kita kayak pager gitu Nah Jadi terserah deh abis ini Karena kalo bagian sini tuh kayak Lebih Arahnya lebih kebebas ya kalian ya Soalnya kan Train kalian tuh pasti beda-beda Gak akan sama Jadi ya Jadi ya gitu guys Terserah kalian Bagian sini tuh Bawahnya mau kayak gimana Nah Kalo gue disini Gue tinggal tambahin kayak platform gini doang Jadi Kayak ceritanya Tanya nih kan Kita buat begitu Kita buat begitu Atau kan ini dua deh Nah Kalian bisa ambil juga desain-desain seperti ini Kalian kalo mau bisa pake Nah Jadi pokoknya itu nanti kayak jalanan ke bawah Sampai ke bawah-ke bawah-ke bawah banget Nah Yang gue lebih mikirin tuh bagian sini ya guys Jadi Bagian sini kalo kalian udah hancurin Oh Mana sih dia ensanya Oke jadi dia sampe sini doang Jadi bagian sini tuh dia gak ada ya Soal ya Dia tuh kan kayak Linker gitu Apa Apa namanya ini Selendangnya guys Nah Jadi kita buat pintu masuk ya Nah kita pintu masuknya disini Nah cara buat pintunya masuknya Kita tinggal tambahin Stair aja Stairnya pake warna yang Apa ya Oke Pake polish Granite kali kalo mau Nah bisa juga Terus disitu kita tambahin door guys Aduh Nah Kita tambahin Eh jangan begini deh Kita pintunya pake yang berceder Nah gini guys Disini kita tinggal tambahin Kayak semacam nih Terus kita disini tambahin Ini Ini kita Tutup Eh tutup Kita buka lagi dikit Biar harus sedikit lebar Nah Nah disini ya Nah jadi ini pintu masuknya guys Jadi kita bisa taruh Lantern mungkin Disini kalian juga bisa desain-desain lagi sih Senaranya kayak Misalkan tambahin Kayak awkward Gitu kan Awkward disini Jadi kayak Ya jadi kayak kayu-kayuan gitu lah Jadi kayak berkayu gitu Kayak gua nih Bagi disini ngasal lah ya Salah Ya begitu aja lah Kayak simple aja Selain kita yang Butuhkan Apa Luarnya doang Oke kita buat begini Sama bagian sini Sama bagian sini Pes ini juga bisa Set guys ya Set 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 Anjay Oke Kita buat radak luar dikit Nah kita buat begini guys Jadi Jadi kelihatannya Ada detailnya dikit Bagian dalemnya Terus ini taruh track door Mungkin luarnya kita pake ini aja kali ya guys Pake slab aja Pake slab Jadi Nah rumahnya begini guys Ini apaan Coba di rumah Hei Rumah Hei Orang Buat rumah Malah rumahnya orang Orang palanya orang dong Nah gitu ya Ini kan enak Gua lupa Disini pintunya Rada rusak guys Nah setelah ini guys Ini kan rumahnya udah jadi nih Nah tapi jendelnya Di atas sini guys Nah disini gue mau buka Dimana dia tuh Ada naikannya dikit Oke Tunggu Jadi jangan pake seter Jadi kita pake slab aja Kita pake slab lurus Nah disini kita naikin Kita naikin Nah kita ginin Jadi disini tuh Kayak mungkin Tempat nongkrong Atau semacamnya mungkin Jadi disini kita bisa kasih kitchen Mungkin kan bagian Bagian sini kita kasih Kayak dapur gitu kan Kayak disini Furnace Contohnya Kakak anjir Jadi kita kasih kayak furnace Kita pake stone Pake wall lagi mungkin Biar ada desainnya Nah terus kita kasih barrel Kasih barrel-barrelan Tasnya set set Nah gitu Stone juga Atau jangan pake stone kali ya Bagian sini kali ya guys Kita pake Lebih pakenya Lebih kayak ke wood gitu mungkin Yang lebih nyatu warnanya Gini Terus di atas ini Kita bisa tambahin Pake note block mungkin ya Pake note block Biar ada Biar ada something gitu Yang berbeda Tidak barrel semua Nah gitu Kita taruh trapdoor Bagian sini Bagian sini Set 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 Nah kayak gini kan Mantep gitu kan Kitchen ya Kita tambahin lantern Iron Iron apa namanya Biasa heavy ya Nah heavy plate Disini mungkin cauldron Cauldron sama lever Kita buat begitu Nah jadi Nah disini kita kamarnya Buat di Kasurnya mungkin disini kali ya Jadi kayak kita buatnya Rada Nah kita buatnya berada begitu Jadi gak 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 semuanya Nah untuk bagian situ juga sama Soalnya disini gue mau kasih Kayak Macem-macem Mungkin kayak Shelf kali ya Bagian sini Nah shelf gitu Kita pake trapdoor Trapdoor Pake trapdoor Begini Gitu guys Untuk tambahin something Disini kita harus tambahin kayak pot Kayak bunga gitu kan Bunga Nah terus atasnya kita bisa tambahin chest Tambahin chest Tambahin lantern lagi Satu lagi Biar ruangannya gak gelap guys Biar ruangannya gak gelap Jadi sama gak kosong Kita bisa tambah-tambahin Oke untuk painting Kalian bisa tambahin satu disini Biar Nah biar Biar keliatan asik Nah disini kasurnya Jadi disini bednya Bednya bed Disitu kita bednya juga bisa taruh Kayak semacam sign Biar ada desainnya dikit Nah gitu Jadi ini kalian bisa pake Untuk rumah survival kalian ya Gue gak tau Walaupun terada aneh Mungkin barangkali Dari kalian gitu ya Ada yang mau pake gitu Bisa dipake juga ya guys Ini rumah bisa dipake kok Santai ya guys Aduh gak ngakak Kayak cerit Oke Defense Terus fans Terus fans Oke nah begitu guys Disini kita buat begini Nah disini gue mau buat lantai 2 ya Jadi disini kayak Kayak lebih kayak ke storage-nya Atasnya tuh kayak storage-nya gitu Oke Kayak begini kita isi fans Sama fans gate Ingat Biar gak terlalu pol Biar gak terlalu sama semua Nah disitu kita tambahin slab Di bagian sini Oke Mungkin berarti kalau gitu Ini gak bisa Begini Setelah begini Kita tambahin kayak button 2 biji atas bawah Biar detail Dan Dan terus kita harus buat tangga juga guys Di bagian slider Kita buat lender Oke Buat lender Disini Itu kita disini untuk chest Lebih tepatnya kayak Lebih banyak chest-nya guys ya Jadi kayak chest-chest Ini kayak storage room-nya kalian lah Kayak Ternyata buat Buatnya kayak gimana Terserah deh ya Bagian sini Ini ya gue Ya rada ngasal ya Naro-naro-nya nih Jadi gak terlalu rapi Nah kita buat begitu Mungkin kita buat kayak Buat tak Kayak meja juga Kali bagian sini Kita pake meja-mejaan Disini Disini karpet juga Mungkin juga bisa Pake karpet Pake karpet merah Seturun Disini juga sama Kita mau buat karpet merah dikit Nah karpet merah begitu Terus kurang apa lagi ya guys Menurut kalian Nah harusnya udah hampir semua sih ya Udah 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 apa Ini kita udah mulai Burna Mana nih karpet Sini mungkin kita kasih pot gitu Kali ya guys Dengan kiri Yang satu Mungkin kita kayak Masyurum-masyurum gitu Kan asik juga Terus sama kasih sapling tuh Nah dah Terus taruh lantern juga Di daerah sini Satu Tuh Dua Oke Sama kayak di atas gitu Nah kalian kalau mau di lebih detail lagi Juga bisa pake spruce Jadi pake spruce gini Oke spruce begitu juga bisa Biar lebih detail Detail-detail Biasa juga gue kasih detail dikit Bagian sini Jadi gue terlalu papan aja Kayak sign gitu Biar gak terlalu polos Dan juga kita tambahin lukisan-lukisan aja nih Aduh Kegedean Lukisannya terbesar Besaran Kita butuhnya segitu Oke mantap Terus kita butuh Apa lagi sih Bisa Pesial lagi dah kalian Bagian sini Oh iya Terus mungkin kalau kalian mau Lebih greenish Juga kayak Lebih ke itu apa namanya Jauh-jauhan juga bisa pake ini Apa sih namanya guys Yang itu Yang biasa untuk taruh Bone meal terus jadi dirt Apa namanya Kayak bone meal Terus taruh Gleif itu apa namanya Apa ya Tunggu tunggu Gue cari guys Nah ini guys Komposter Komposter ya Komposter Ini kita taruh down Ini mungkin kita Hapus sedikit Nah gitu guys Ini dalamnya kita kasih dirt juga kali ya Kita isi-isi gitu Kalau udah begini Kan udah enak tuh Masuk-masuk rumah set Anjay Rumahnya kan keren Dalam interior sih keren guys Maksudnya Boleh lah Cuman Luarnya tuh absurd guys Sangat absurd Lumanya LST yang guys Nah sebenernya udah guys Sudah selesai semua Cuman kita buat Tinggal buat penyangganya doang Yang di luar sini Kita buat penyangganya ya guys Botnya begini Kita buat begini Begini Oke Jadi jarak Kasih jarak 2 Kasih jarak 2 Kasih jarak 2 Oke Nah gitu Kita disini tinggal kasih Oakwood Nih jadi di tengah-tengahnya Jadi kan ini kan 5 nih Nah begitu Terus di bawahnya Kita kasih Kayak semacam Setir Setir Terus itu kita kasih Sisi begini Terus kasih begitu Oke Jadi kasih Terus Untuk Ini untuk Apa namanya Fondasinya guys Nah begitu Terus kalian juga Kalau mau tambahin ekstra Juga tambahin disini Tambahin fence Gak bisa Tambahin trapdoor Terus tambahin Ter lagi Begini Kalian bisa buat begini Oke Ini dia guys ya Rumah Terbuat dari Mukanya LST Ya guys ya Menurut kalian gimana guys ya Tutorial kali ini Apakah sangat absurd Atau tidak ya guys ya Di bawah itu padel Sudah keren gitu ya Terus Rumahnya LST Dan ini guys Menurut kalian gimana Ya kalian kalau mau ikutin Silahkan ya guys ya Ini juga Ini interiornya Kalian juga bisa Lihat-lihat Disini ya Oke Interiornya begini Oke guys Itu aja guys Videonya Jangan lupa like Dan juga subscribe See you guys next time Sampai jumpa Di tutorial video selanjutnya Walaupun ini sangat absurd Good bye Sampai jumpa